Intro Tidak dikenal dalam ajaran Islam Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata Kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah Dalam ajaran Islam tidak ada Kelar Habib itu bagian dari ajaran Islam Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersucikan diri Al-Quran ayat 220 Dalam ayat yang lain Allah mencintai orang-orang yang sabar Surat Al-Ibron ayat 140 Allah mencintai orang yang berbuat baik Al-Ibron surat 148 Inna Allah yuhibbul muqsitin Allah menyukai orang-orang yang adil Al-Maidah 148 Itu dalam Al-Quran itu Nah, yakni yuhib, 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 yuhib Yakni habib imaknal muhib wal mahmum Habib itu maknanya Yakni mencintai Apa, yakni mencintai dan dicintai Nah, ayat tadi Allah yuhib, Allah yuhib Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai Berarti tadi orang yang sabar, orang yang berbuat baik Orang yang, apa namanya Orang yang berbuat adil Itu orang yang dicintai, Allah Mereka pun habib Dalam segi istilah Walaupun secara lafad bukan sebutan habib Terus dalam hadis Dalam hadis Rasulullah SAW Ada satu hadis Yang dimana Yakni, ini hadis Riwayat Jabir bin Abdullah Al-Imam Jabir bin Abdullah Al-Imam dalam Al-Imam, apa, riwayat Jabir bin Abdullah Di kitabnya Al-Imam bin Ibn Asagir Nama kitabnya tarikh haddimashki Kalau gak salah, itu justru 3 Justru 3 halaman berapa lupa 299-2 Nah, di situ Ada satu hadis yang dikatakan Yakni Di situ Jibril turun Kata Rasulullah, Jibril turun Kemudian Jibril berkata Ya Muhammad Ya Muhammad Allah mengucapkan salam Menyampaikan salam untuk Wahyakululah Dan Allah berkata kepadamu Habibi kekasihku Habibi kekasihku Ini hadis Habibi kekasihku Habibi kekasihku Aku pakaikan kepadamu keindahan Aku pakaikan keindahan Kasautu Yusuf Aku pakaikan keindahan Yusuf Min nuril kursi Dari cahaya kursi Ini hadis Terus ada hadis lain yang berbunyi Yakni Habatul Malaikat Habatul Malaikat Al-Arba Jibril Mika'il Israfil Isra'il Al-Nadhi Muhammad S.A.W Faqala Jibril Ya Habibi Ya Muhammad Jibril memanggil Rasulullah Sebutan Habibi Ya Muhammad Jadi sebutan Habib Ada dalam anjaran Islam Lalu bagaimana menurut Payai sendiri Hukum bergelar Habib Payai Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong Merasa lebih hebat daripada orang lain Kemudian angkuk Termasuk Tafah Hurbil Ansab Yang sangat dicacat oleh agama Islam Dan termasuk Ubayyah Al-Jahiliyah Ya ini Apa namanya Kita bahas Habibnya dulu ya Kata Habib Ta'rif Ta'rif Ya ini Ta'rif Habib Fi Mu'jamil Ma'amil Jame' Ya ini Mu'jamil Arab Di kitab tafsir Di kitab tafsir Di kitab kamus Kamus internasional Kamus Bahasa Arab Secara lafat ya Secara lafat Ya ini Habib itu isim Habib itu isim Habib itu isim Habib itu isim Jamaknya Ahbab Atau Ahibba Mencerminkan Atau menunjukkan Menunjukkan Atas suatu kecintaan Contoh Hubba ila Hubba ila Cinta kepada Cinta kepada siapa? Contoh begini Sering di Nahu ya Contoh Hubba zaidun ila Hindin Si zaid Cinta kepada Hindun Jadi itu Ya ini sifat Sifat Musyabaha Sifat Musyabaha Ini satu sifat Yang menunjukkan Akan suatu kecintaan Nah kalau di Kalau di Apa Ta'rif Itu Apa namanya Habba yahubuhubban Fahuwa habibun Itu Fihil sulasi lazim Jadi ya Kalau dalam itu Habib Ya seperti itu Seperti itu Kalau Lafad habib Ada pun Siapa tadi? Diberi gelaran Hukum orang Yang bergelar habib Hukum orang Bergelar habib Hukum atau apa tuh? Hukum orang Yang diberi gelar habib Hukum orang Yang diberi gelar habib Kalau hukum Orang yang diberi gelar habib Itu kan Apa ya Ya ini dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Khudil afwa Wa'amur Bir'urfi Wa'arid Anib Jah Allah SWT Jadilah engkau Pemaaf Dan suruhlah orang Mengerjakan perkara Yang uruf Apa itu uruf? Uruf itu adalah Tradisi yang baik Atau kebiasaan Atau kebiasaan yang baik Serta berpalinglah Daripada orang-orang yang Jadi Kila Kila Masalah uruf itu Kila Contoh uruf Wala'adah Kila Ya ini Al-adah Tata'alak Bil'af'al Ada anggapan bahwa Para habib itu Pasti tidak akan Masuk neraka Bagaimana Payai menanggapi Tanggapan tersebut Ini adalah Kalimat yang sama Yang diucapkan oleh Orang Yahudi Bahkan ini kalimat Lebih hebat dari orang Yahudi Orang Yahudi Mengatakan Kami tidak akan Terkena Masuk neraka Kecuali Hanya beberapa hari saja Jadi Orang-orang Yahudi Mengatakan Mereka tidak akan Masuk neraka Kecuali beberapa hari saja Kalau sekarang Ada orang yang Mengatakan Ada orang yang Pasti tidak akan Masuk neraka Berarti dia lebih hebat Dari orang-orang Yahudi Itu di dalam Kesombongan Dan keangkuhannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Pernyataan seperti itu Ada Beberapa Daripada Ulama Yang mengatakan Darah daging Rasulullah Itu Tidak ada Satu pun Siapapun Yang bisa mengunggulinya Nah Habak ibn Darah dagingnya Rasulullah Mungkin Mungkin Yang bisa jadi Ini bukan pendapatan Bisa jadi Orang yang berkata Seperti itu Mungkin dia Beranggapan Oh habak ibn Darah daging Rasul Mana mungkin Masuk neraka Mungkin seperti itu Tapi Kalau inti nanya ke Ana Tidak ada yang bisa menjami Saya cek cuman Apakah dia Dujur 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 Loh habib Tok ngaku Cucu Dujur 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 Ana Waktu itu Baru bangun Tidur Yang bener Ana 38 Bukan 28 Ana Yang ketiga 13 18 Lanatullah Kamu mati Mengenaskan Kamu Satu Tururan Dujur Jumlah Sekarang